Intro Gunakan headset ataupun earphone untuk kualitas suara yang lebih baik Terima kasih Open your ears Open your ears Open your ears Halo, apa kabar semuanya? Segmen Open your ears tayang setiap hari Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Dimana pada segmen ini akan menceritakan pengalaman horor nyata yang pernah terjadi Sebelum masuk ke ceritanya, mari sama-sama dukung perkembangan channel ini Dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya Cerita kali ini dialami dan ditulis pada sebuah tweet Twitter Oleh seorang pengguna Twitter yang menceritakan pengalaman horor nya Dengan nama Adhanzira21 Di akun Twitternya dia bercerita tentang pengalaman tukang Batagor langganannya Dia biasa menyebutnya dengan panggilan si Emang Seperti ini ceritanya Nah, beberapa bulan yang lalu Seperti biasa gue mau beli Batagor si Emang Sambil ngendarain motor Lirik sana kesini Nyari si Emang Cuma hari itu Nggak ketemu Padahal biasanya jam 1 siang Itu suka ada di rute jalan gue pulang Nah, karena nggak nemu Yaudah, gue nggak jadi beli Keesokan harinya Gue juga nggak nemu lagi nih Si Emang-Emang Batagor nya Udah 2 hari tuh nggak jualan Nah, pas hari keesokannya Akhirnya gue nemu juga nih Si Emang-Emang Batagor langganan gue Gue berhenti buat beli Batagor Terus gue tanya Emang, udah 2 hari nggak jualan Kemana aja Emang, liburan Si Emang jawab Aduh deh Emang kena sial 2 hari belakangan Karena penasaran, gue tanya lagi Sial kenapa Emang? Nah, mulai deh si Emang cerita Jadi pas 2 hari kebelakang Dia mau nyoba jualan ke rute yang berbeda Alias ke kampung yang belum pernah dia lewati sebelumnya Sehabis asar, dia sampai tuh di kampung yang bisa dibilang perbatasan desa Cuman suasananya sepi Nggak ada yang beli Padahal baru jam 4 sore Akhirnya, dia mau lanjut aja ke desa sebelah Soalnya dagangannya masih banyak Nah, untuk menuju desa sebelah Jalannya itu ngelewati jalan yang sepi sepanjang 200 meteran Yang kiri kanannya itu Gunung bahkan tempat pemakaman umum Pas mau lanjut Dia ditegur sama warga disana Mang, udah sore Mending gue terbalik Si Emang menjawab Dagangannya masih banyak Lagian baru jam 4 sore Lalu si warga menjawab Yaudah, hati-hati di jalan, Mang Akhirnya si Emang lanjut tuh Mulai memasuki jalan yang sepi Yang hanya ada hutan Sama pemakaman umum Nah, baru beberapa langkah Di depan keliatan kok kayak banyak orang Kata si Emang Makin semangat dong si Emangnya Saking semangatnya Sampai gak ngeh Kok bisa di jalan sepi tengah hutan Banyak orang yang kumpul gitu sore-sore Pas semakin deket Si Emang denger tuh suara riu Orang-orang lagi ngobrol Cuman, bahasanya kurang jelas Kayak Mang Guru tuh gak jelas gitu Pas semakin deket Suaranya kok kayak makin gak jelas Terus orang-orang yang tadi ngumpul Kok mulai bubar Lantas si Emang bingung dong Apalagi bubarnya ke arah hutan Dan tempat pemakaman umum Dan diantara banyaknya orang Mereka kayak gak ngeh Sama kedatangan si Emang Gak ada yang menyapa Ngobrol gak jelas terus bubar Si Emang sedikit heran Kok kayak ada yang janggal sama mereka Cuman, kayak ambil pusing Si Emang tetap lanjut ke desa sebelah Nah, nambah lagi nih kejanggalannya Hari udah makin gelap Cuman si Emang kok belum sampai-sampai Ngelewatin itu jalan Padahal jaraknya sekitar 200 meteran Sampai-sampai hari tuh udah mau gelap Udah mau maghrib Cuman si Emang masih terus dorong dagangannya Soalnya di depan udah mulai keliatan tuh Cahaya lampu rumah-rumah warga Akhirnya si Emang lanjut lagi tuh Lama si Emang jalan Kok tetap gak nyampe-nyampe Terus lampu rumah warga Juga gak ngedeketin Kayak ikutan ngejauh gitu Sampai hari bener-bener malam Si Emang udah capek Lemes Keringetan Dan waktu itu si Emang juga udah mulai ngeh Dalam hatinya Udah gak bener nih katanya Pasti ada yang aneh Di jalan sepi Gelap Cuman ada cahaya lampu Dari gerobak yang pake lampu center Akhirnya si Emang berhenti Terus nginget-nginget kejadian Tadi siang Takutnya dia ngelakuin hal buruk Yang bikin dia kayak gini Akhirnya si Emang mulai ngeh tuh Tadi sama warga yang Sempat nyuruh dia putar balik Dalam hatinya Kayaknya dia nyuruh putar balik Pada maksud lain deh Terus orang-orang yang ngumpul tadi Juga kayak bukan orang pada umumnya Ditambah Dia ngelewatin sholat asr sama maghrib Karena emang gak denger azan Dan gak ada musolah waktu itu Sambil mengkelah nafas Mulai tuh si Emang istighfar Udah agak tenang Si Emang mutusin buat mutar balik Kalau diterusin juga gak bakal bener Akhirnya dia bangun Mendorong dagangannya terus putar balik Sambil baca syahadet Terus istighfar dia langkahin kakinya Belum lama melangkah Tiba-tiba jalan perlahan berubah Menjadi semak belukar Ketika itu dia langsung mengambil lampu senter Pas disorotin ke bawah Ternyata memang bener dong Dia melewati jalan rumput semak belukar Bukannya aspal yang sebelumnya dia lewati Pas disorotin ke sekelilingnya Dia kaget dong Ternyata dia berada di tengah hutan Seketika paniklah si Emang Terus dia maksain jalan Dorong gerobaknya sambil terus berzikir Kelama kemudian Akhirnya dia nemutuh jalanan aspal Dia langsung cepet-cepet Jalan ke kampung ke perbatasan tadi Sesampainya di kampung itu Suasananya sepi Tapi Di depan ada bapak-bapak lagi Kumpul di pos kamling Pas mau ngelewatin pos kamling Ternyata si bapak yang nyuruh dia putar balik Tadi sore yang duduk disana Lantas si bapak langsung menunggur Mang, sini Mang, duduk dulu Si Mang berhenti terus duduk gabung Sama bapak-bapak di pos ronda Tanya bapak itu lagi Mang, habis dari mana? Mang gak apa-apa kan? Tanya bapak-bapak tadi Si Mang menjawab Mau ke kampung sebelah Cuman gak nyampe-nyampe Terus ditanya lagi Kok gak sampe Mang? Padahal kan Mang berangkat dari jam 4 tadi Lantas si Mang langsung bertanya Loh, emang sekarang jam berapa pak? Dan bapak itu menjawab Sekarang udah jam 10 malam Mang Sontak kaget dong Berarti Dia dari jam 4 sore Sampai jam 10 malam Cuman keliling-keliling di hutan yang di pinggir jalan sepi tadi Akhirnya si Mang cerita sama bapak-bapak di pos ronda Tentang kejadian dari tadi sore Sampai jam 10 malam itu Si bapak-bapak tadi bilang Takutnya kejadian kayak gini Soalnya udah sering yang kesasar di jalan Atau di hutan sana Si Mang cuman bisa diam Ditambah kelelahan Akhirnya setelah beberapa saat berbincang Si Mang pulang dan nyampe rumahnya Jam 11 malam Keesokannya Si Mang sakit Panas dingin badannya Makanya dia 2 hari gak jualan Karena ketibaan sial Nah setelah mendengar cerita si Mang itu Gue penasaran dong Sama jalan itu Gue datengin tuh iseng-iseng sama temen gue naik motor Tapi jam 10 pagi Pas sampe sana anjir beneran serem itu jalan Hampir merinding gue sama temen gue Jadi jalan itu adalah jalan penghubung antar desa Kanan kiri hutan Plus ada beberapa kuburan Terus jalannya itu menikung sambil menurun Jadi kalau ada yang lewat malam-malam Gak bawa penerangan Yang jelas pasti dia lurus masuk ke hutan Soalnya siang aja itu belokan gak keliatan Saking rimbunya pohon, bambu, ditambah Belokannya sambil menurun Yang bikin gue tambah merinding Itu orang-orang yang ditemuin Mang Batagor yang pada ngobrol disana Sore-sore siapa Dan kenapa kok pulangnya ke hutan Yang jelas-jelas gue sama temen gue liat Gak ada rumah disana Horror anjir Tamatlah Segitu doang ceritanya Nah itu adalah pengalaman dan cerita dari Adhanzira21 Yang bercerita tentang Pengalaman dari cerita si emang Tukang Batagor yang kesasar sampai malam Nah buat kalian yang punya cerita serupa Bisa mengirimkan ceritanya lewat DM Twitter Ataupun DM Instagram Di Adnzl316project Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis Tekan like kalau kalian suka dengan cerita ini Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kita masih bisa bertemu di cerita-cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Tetap jaga kesehatan Dan Terima kasih telah menonton